Hasil pemotongan tanaman yang dihalaman Bisa kita tidak buang Kita coba memanfaatkan untuk pembuatan kompos Jadi tidak ada yang terbuang dari halaman yang sempit Contoh dari salah satu tanaman lelaban Ini jadi orang priangan bilangnya mareme Ini daunnya sangat lebat di musim penghujan Kita coba gunduli Di pruning istilahnya Dan daunnya kita tidak buang Akan kita recah Menjadi bagian-bagian kecil Dan nanti dimasukkan ke komposter Yang sudah dipersiapkan dengan campuran Dicampur dengan bakteri Komposter Yang sudah dipermentasi Terima kasih teman-teman Nah dari selain sampah berdaunan Bisa juga sampah-sampah Daun kering Dari halaman rumah Tapi jangan lupa Plastiknya dipisahin teman-teman Karena plastik tidak bisa dihancurkan dengan bakteri Dia harus dibakar Dan Hancurnya plastik menurutkan proses yang lama Mungkin puluhan tahun Oleh sebab itu Harus diolah Dipisahkan sejak awal Nah ini Sampah dari halaman rumah Tidak dibuang ke tempat sampah Tapi Diolah menjadi Kupuk komposter Nanti kembali lagi menjadi Media tanam untuk tanaman itu sendiri Terima kasih telah menonton! Komposternya disimpan di sudut halaman Teman-teman Ini komposter yang hasil beli Bisa juga kita bikin sendiri Dari Media Dari karung Terpah Ataupun Tong Ini tanaman Gonsai kelapanya Daun-daun ini Yang hasil pruning ini Dimasukkan ke Komposter ini Teman-teman Jadi tidak ada sampah Dan tidak ada yang terbuang Karena proses pengomposannya tidak sekaligus Teman-teman Jadi Jadinya pupuk ini juga tidak sekaligus Untuk membantu proses Pembusukan Kita bantu dengan Komposter Ya Komposit ini Ada juga MP4 Banyak di pasaran Teman-teman Hasil fermentasi Dari Bakteri Dimasukkan ke Bekas Air mineral Nah setelah Dibikin Fermentasi Dikocok aja Langsung teman-teman Di Daun-daun yang Masih Hijau ini Termasuk daun-daun yang Masih basah Ini Manfaatnya untuk Mempercepat proses Pengurayan Dilakukan oleh Pasukan Bakteri Pembusuk Bakteri yang Bermanfaat Tentu saja untuk Kehidupan manusia Apabila Sudah dimasukkan Sampah Organiknya Ini tinggal ditutup Tutup Biar terjadi Proses Pengurayan oleh Bakteri Ini barang seperti ini Banyak teman-teman Di online Kita bisa bikin sendiri Teman-teman Ini belum ada waktu Untuk membuatnya Ini biarkan Nanti akan jadi Pupuk Organik Yang Sangat Diperlukan oleh Tanaman Dan sangat Subur tentunya Bebas dari Unsur kimiawi Kita bisa juga Menggunakan Komposter Teman-teman Dengan menggunakan Karung Bekas Karungnya Awalnya Diikat Diikat bagian mukanya Terus dibalik Nah jadi Seperti polybag Bentuknya Seperti polybag Ini baru Nanti Sampai Nya dimasukkan Kesini Dengan Dibantu Oleh Fermentasi Bakteri Masukin Saat Dan Dibantu 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 Dibu Terima kasih telah menonton Nah habis kita bikin komposter Di liburan tahun baru 2022 Kita rehat Udah jam 11 Kalau ingat udah keluar Makan apapun enak Terima kasih telah menonton